Ya, Ritel, oh Bruno nya dilepas. Bruno? Berarti sengaja biar mereka ambil Bruno, Melisa nya dia tangan... Melisa diambil Aura, karena Melisa Gowen. Iya Melisa nya di Kabuki. Bener, Gowen nya ini bakal netralin dari Ling Pak Kito. Ya mungkin konsernya gini Momo Chan. Gimana? Kalau misalnya gue lepas Ritel, Paramis gue problemnya. Sedangkan gue bertumbuh sama Paramis. Iya. Ya, jadi ada baiknya. Mending lu main Bruno deh, tapi tetap single target. Dibandingkan Paramis, eh, Paramis. Dibandingkan Paramis gue dipatahkan. Atau dia mau main 2 Fighter? Ini Bix kita lihat. Sudah bisa kita bilang Bix. Bix! Joget-joget Bix. Para fans dari Bigger Troopers. Bix Gemoy. Emon dan Benedetta yang keluar 2 Fighter. Tapi terakhir Benedetta Kabuki. Terakhir Pofius. Tidak cukup baik loh. Ini Pofius enak eh. Pofius gak sih? Enak eh. Ini Pofius enak. Tapi... Kayaknya enggak deh. Tapi problemnya adalah Marky emang main Pak Kuito? Itu pertanyaannya. Kalau dia main Pak Kuito, head to head sama Benedetta, aku megang Pak Kuito. Marky ya, Marky full marksman. Marky kayaknya marksman deh. Ya, full marksman. Kita ambil aja di sini. Melisa. Marky main Pofius enggak? Dan itu dia. Siapa yang pakai ini? Dung, dung, dung. Ya sorry so. Kalau aku pribadi. Marky pake Pak Kuito. Pak Kuito. Pak Kuito. Pak Kuito. Pake Pak Kuito. Tapi kalau menurut aku pribadi, kita lihat ini sama-sama Fighter harusnya dari Kabuki juga. Tapi ya. Tinggal mekanik aja. Kalau pake Fighter aku merasa malah Marky bisa makin lebih jor lagi enggak sih? Sebenarnya lebih jor. Tapi kalau menurut aku pribadi karena dia di goblin. Dia udah pasti akan memiliki glass cannon. Kenapa harus tanggung-tanggung? Balik lagi. Makanya aku bilang. Terlalu tanggung kalau misalnya setengah-setengah gitu ya Ji? Ya aku sih orangnya sukanya all in. Jangan setengah-setengah bro. Gila. Kayak PDGT ya. Eh tapi belum sih. Sudah berada di jaris depan kali mencoba untuk mengganggu. Oh ternyata Fluffy. Yang harus mundur terlebih dahulu masih ada guiding win juga. Dari seorang Godiva sehingga tidak jadi tumbang pandanya. Sementara kali ini dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Dengan pressure yang dibelikan tentunya Ki. Menggunakan grok disini bersama dengan Moreno. Harusnya early pressure masih bisa terlihat dari Bigetron Alpha. Ya. Ini lihat permainan dari seorang Kabuki. Berat dari seorang Marki untuk masuk ke dalam. Karena apa? Execute-nya yang sakit. Execute? Iya. Kalkulasi miss-nya. Dan ini ada longest game on MPL. Dimana Rebel Investor RRQ 9 di 43 menit. Tapi longest game on MPL 10 ada Aura HBTR tadi di 33 menit. Itu lama sih. Tarik pelurnya gila banget. Dan Kabuki sama dengan Marki masih di situasi yang 50-50. Keduanya masih sama-sama bermain lebih hati-hati. Sebelum dapetin level empatnya. Kabuki belum dapetin level final goal. Marki belum dapetin lockout strike-nya. Sehingga masih cukup adem-ayem nih. Dari kedua limit tertunya. Tapi yang akan rusuh sepertinya dari area turtle. Objektif turtle Fluffy. Memain dengan cukup agresif di area depannya. Menzoning Moreno dan juga Sorizo. Tapi kali ini. Siariki yang berhasil untuk mendapatkan satu buah objektif turtle untuk Bigetron Alpha. Ocak salah dikeluarkan. Hai, terperangkap kali ini tapi Ravlavi. Yang mencoba untuk menyelesaikan permainan dari para pemain tim Bigetron Alpha. Tidak ada extended team fight. Ini dia keuntungan dari Sarapakuito. Dengan cutting minion yang sangat cepat dan lihat. Kembali dengan Bigetron Hanya. Dari Ranger Mas dan juga Misto. Yang menuju di Thelan's Prediction by Axe. Sementara kali ini dari Facehugger. Ini masih agak bersabar ya dari Aura Fire ya. Karena mereka mungkin tau ngeliat potensi dari Ki dan Moreno ini. Yang bisa memberikan poke damage di awalnya. Jadi mereka harus tarik ulur sabar terlebih dahulu. Sampai mungkin nanti dapetin stuck juga buat Ammon. Jadi hanya siap untuk ngerusuk ke area jungle dari Bigetron Alpha. Kalau Marky mau bertahan di 1x1 situation di arah top lane ya. Dia harus mainin heavy life punchnya. Nah ini dia, dia harus mainin heavy punch. Jangan main pake jab. Karena kalau dia pake jab tuh. Biasanya orang masih pake jabnya. Karena damage-nya besar. Sedangkan dia butuh after damage ketika 1x1 melawan serang kabuki. Dan ini ada game tercepat waktu season keempat ya. Itu ketika Evos melawan Gen Flix. Dan itu dihabis di waktu 8 menit. Tapi game tercepat kita di Evil 10 itu adalah Konik melawan Bigetron. Waktu di hari pertama harusnya ya. Kedua. Kedua, sorry. Kedua, betul. Iya, ini mencahkan rekor 10 menit gamenya. Oke. Hai. Udah. Ada endless shot. Dan Kabuki berhasil untuk meng-follow dengan cukup baik. Phantom Slash dan juga Headspot dari seorang Fluffy. Gak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia masih menunggu satu buat jabnya. Heavy lunch punchnya tidak bisa keluar juga. Nampaknya ada guldot disana. Tapi dikikik sebaliknya. Dari seorang Hai. Kali ini dengan Eamon. Dengan Hero of Ever. Tidak dapatkan Moreno terperangkap. Cukup berbahaya. Kuasa digunakan tapi Moreno. Terperangkap di dalam permainan tim Aura. Sang naga. Kalau cabutu menggigit sama Moreno. Moreno berhasil dibahkan. Tapi di sisi sebaliknya. Mega bakal bisa menyelamatkan Moreno. Ternyata dia gak punya parkour buff. Sorizo akan dipermainkan di dalam tempat lain. Karena tidak ada dash yang keluar. Akan dipermainkan. Karena dashnya udah keluar semua. Betul. Ditarik ulur saja. Langsung menuntutup tadi perlawanan dari Sorizo. Dan ini Aura Fire. Mereka sudah mulai agak sedikit ngeskobo. Tarik ulurnya ya. Luar biasa ya. Dan jangan lupakan tadi. Dari si Fluffy sendiri. Dia ini adalah Akai dengan Arrival. Jadi bakal cepat untuk bisa ngebackupin yang lain juga. Iya. Tapi kali ini di area atasnya. Dari Aura. Uh Kabuki bermain dengan sangat amat berani. Masuk Phantom Slash ke arah seorang Max. Namun ternyata satu buah baria dari Ki. Agak sedikit menghambat pergerakan dari Kabuki nya. Dan Ki. Uh. Walchash yang on point. Dan sehingga membuat Kabuki yang masih memaksakan tadi. Sebenarnya untuk nombangin Ki nya malah ditumbangin balik sama seorang market. Biasanya Walchash dibalas sama Pak Kuito. Tapi kali ini udah Walchash digetok Pak Kuito. Ini udah disundul. Udah dipukul. Benjol. Wow. Hai. Tiba-tiba muncul dari area rebutan. Dan bahkan masih mau lebih kali ini Kak. Hai berhasil untuk mendapatkan goal ini ya. Dan bahkan dari Max bakal coba dikejar. Moreno masih mencoba untuk meng-cover. Gedevan pun tidak tinggal diam tentunya. Sebenarnya Pung ya. Kalau tadi kan dipakai retribution sama Hai. Ini harusnya kerugian dong. Ketika ada satu buah turtle yang dipegang oleh tim Bigetron. Dengan retribution yang nyala dari Pung. Pung. Masih bisa dipop up. Masih ada Ponegara Serangki. Namun Ki masih cukup strong disini Moreno. Mencoba untuk bertahan. Tidak ada Black Zeus dan Manggu Riva. Masuk dengan sisi Eagle Face. Agar mencoba untuk menarik. Namun ternyata Moreno tumpang. Begitu saja Ki. Dan juga Marki dipukul mundur. Karena Vsager masih mau lebih. Tidak mau melepaskan Kai Yeye. Masih terlalu tebal. Gak ada mana. Gemes banget. Gak ada mana. Terserangkan di sisi sebaliknya. Kali ini Moreno disumbangkan. Kabuki. Efekannya Serio Max. Tidak ada siapa Popley. Dan ini agak cukup unik. Permainan dari Biki Ternalva dengan hero nyaman mereka. Yang bukan seorang Marki ya. Dengan hero nyaman ya. Tapi malah dia acak-acak oleh Tim Aura Fire. Ini agak cukup unik menurut aku. Karena Ki nyaman sekali dengan grognya. Sorizo dengan Poveus. Max dengan linknya. Kita tahu selincah dan sesakit apa. Tapi gameplaynya menurut aku di game yang ketiga. Ini berubah banget. Wow tapi Marki apakah masih bisa ditumbangkan. Ternyata masih bisa bertahan. Sementara Floppy. Yang berada di keadaan yang tidak baik-baik saja. Memang punya Immortality. Namun kalau Immortality nya pecah di menit yang ke-6. Agak sedikit sayang aja. Tapi lumayan sih bisa ngewaying time juga. Lumayan ya. Bisa kabur dan Bloodlust X tadi. Kelesai untuk Kabuki ada Hunter Strike. Ini damage dari Kabuki. Bakal sakit banget untuk lini belakang ya. Karena dari Moreno sendiri. Dia baru menyelesaikan pencinta talisman. Belum ada damage tambahan. Seperti misalnya Ice Queen One. Who Max? Ya pasti gagal. Masih gagal. Masih gagal. Dan untungnya dia juga masih bisa mundur. Dengan satu buah sims close nya. Tapi kali ini sepertinya akan dipaksa team fight lagi di area bawah. Orang Fire. Mereka melihat pergerakan dari Suriza yang sudah mulai datang. Untuk meng-cover Facehugan. Mencoba untuk menarik tentunya. Dan sementara pemain-pemain dari Big Ten Alpha. Mereka tidak mau terlalu overextend. Sambil menunggu Max ini nanti. Untuk mungkin lebih. Ngedapetin satu dua portal lagi ya. Di reset lagi. Dan sementara Ki. Bakal mundur terlebih dahulu. While charge nya. Marki. Harus pulang Ki. Masih harus pulang sih. Dia bisa di take down loh. Karena Ki nya pulang. Ada Kabuki juga disana. Execute nyawa dari Suraka Buki. Dan bahkan Master perangkap. Luar gila. Dan bahkan di sini masih ada satu pada David Swords. Love it. Sudah diingatkan untuk pulang. Dia bisa tertake down dari Marki nya. Tapi tumbangkan juga. Dan kamera pindah ke atas sebentar. Iya. Marki langsung ditumbangkan. Ini dari semua game Big Ten Alpha. Di game di match kali ini. Di match pertama. Ini adalah game One Fighter. Perbeda dengan game satu dan game dua. Ya ini bener-bener masuk ya. Kedalam zona permainan Aura Fire. Ini temponya udah dipegang Aura Fire banget dari early. Dan kita gak melihat Marki misalnya dengan Pak Kito nya dia. Ini gak selalu nyaman sama sekali. Aku merasa dia gak nyaman sih pake Pak Kito nya. Karena hero jarak dekat kan. Berulang kali kita melihat dia baki udah jarak jauh. Iya kayak Bruno, Melissa. Tapi sepertinya ini mungkin belum momennya untuk Big Ten Alpha. Mereka harus tarik lebih dahulu. And the shot yang berhasil dihindari begitu saja. Namun ternyata Kabuki berada dari depan. Dan Fluffy lagi-lagi heavy spinnya konek. Satu buah turunnya di area mainnya tercadet ke altar. Facehugger masih mencoba untuk meng-cover pemain-main dari Aura Fire. Tapi lihat Altar nya sudah mulai habis. Harus mundur terlebih dahulu. Sorizo udah lagi masuk kali ini. Tapi Kabuki masuk. Dah pentem sejembakan. Satu buah turunnya blomong. Menjuang kali ini dengan satu buah turunnya toplet. Tapi ternyata Hai. Mencoba untuk menumbangkan seorang match kali ini. Masih mau lebih. Sorizo pun hilang. Dampaknya dia pakai triple kill. Enggak ternyata Hai. Mencoba untuk menahan terlebih dahulu. Dan mencoba untuk meriset lagi. Pertanyaannya adalah buat apa dia buru-buru? Ketika dia sudah memegang 50% map di lane of doubt. Lihat permainan dari map kali ini cuma 50% ke kanan atas. Ke arah Bigetron Alpha. Aurofire juga mereka pede banget gitu loh. Mereka lebih santai sekali di game yang ketiga ini. Dari gameplay mereka. Dari bagaimana Fluffy bisa mengontrol lawannya. Untuk tetap berada di area base. Oh oh. Tapi kali ini lihat Hai nya terjebak. Fluffy mencoba untuk meng-cover. Tapi ternyata Max. Masih bisa datang. Masih bisa ditumbang Hai nya. Mencoba untuk dibalikin keadaannya Bigetron Alpha. Memukul mundur pemain-pemain dari Aurofire di area base nya. Dan Fluffy tidak tumbang. Facehugger menarik dua pemain. Sekali ini ke atas. Ini bukan begitu saja. Gua di pemaju karya depan. Dan bahkan dari Facehugger mencoba untuk menahan. Moreno tertinggal. Gak punya Black News. Gak bisa pulang dan tumpang. Di tangan Facehugger. Bigetron Alpha. Menit 10. 10 ini dengan 10 kill yang didapatkan. 5.000 gold difference. Ini cukup jauh. Dan buat kalian semua yang hanya punya duit 5.000 di rumah. Kalian bisa dapetin. Makan dengan order krepsi yang tingkat 90%. Jadi kita lihat di arah full plane. Para mainnya si Bigetron Alpha. High ground defensive mereka. Tapi lihat. Ditutup pada Fluffy. Dengan minim yang kuat. Terus disempatkan coba dipaksa. Heavy spin dan bagat. Fokus ke arah base rate nya. Ketika. Seorang Fluffy yang terkena damage. Dan dengan Lord yang pertama. Mereka memecahkan base rate. Itu 2-1 for life. Ya. Lord yang memang cukup tipis ya. Belum punya charge juga. Dan timpan masih terjadi untuk kalian. Tapi Oral Fire mereka bisa back off. Mereka bisa mundur ngeriset semuanya. Oke. Tapi inhibitor atasnya udah pecah. Di posisi yang tadi Bigetron Alpha. Seger ke Kabuki. Tapi Kabuki juga gak tumbang. Coveran yang baik banget dari Fluffy dan juga Godiva. Bersama dengan Facehugger. Tapi buat teman-teman. Ini dia nih. Tonton Playoff MPL ini. Di setiap 10 di Tiktok. Posting juga video keseruan kalian yang. Dukungnya Playoff MPL. Dari Nobar atau datang ke MPL Playoff sekarang juga. Dan kalian bisa menangkan hadiah menarik. Iya kan. Biasanya ada bangku. Secret Lab. Biasanya juga bisa dinurah Mamomo Ceng. Atau Om Wawa mabar di Tiktok. Baru Om Wawa. Betul? Mabar sama Komot ya malam kayaknya. Tapi. Tapi. Resiko ditanggung penumpang. Betul. Menanggung penumpang ya. Menanggung penumpang. Gak tau. Eh justru ya belajar melatih mentalitas sama ke Wawa. Ini tau gak kalo mabar sama Muawa di Tiktok malam-malam. Itu definisi lo udah tau naik bus antar kota. Nyawa lo udah serahkan ke supir. Gila lagi talak udah. Aduh. Dan kita melihat ya damage built by Axe disini. Facehager cukup tinggi dengan High. Dan sebentar Torizo dengan Apuvius nya ini yang memegang damage tertinggi dari Buker Alpha. Oke. Kita lihat. Lampu ada Master jepit. And to start. Damage di Tatar. No damage. Giliran Kabuki untuk bersinar di arah belakang. Memancing Torizo. Lihat damage dari Kabuki bertambah dengan support system yang datang langsung ke MPL Playoff. Dan bakal Lord di menit 12. Lord yang sudah spawn. Lord di enhance. K.Y.Y. Hanya untuk ngeulur waktu. Cuma untuk dipaksa flicker. Dipaksa wajar. Dipoking damage nya. Dibuat dia bener-bener gak bisa pulang. Cuma itu yang bisa dilakukan sekarang. Untuk take down Fluffy. Dia masih ada hemispir. Tapi dia bakal bisa pulang dengan rival. Dia punya immortal dong kan? Dan bakal item gak dimarki sih. Tadi tuh ada War Axe di Biola dia. Oke. Tapi di jepit lagi kali ini markinya. Terperangkap. Sorizo dipati ke belakang. Vestager disumbangkan. Tapi problemnya adalah dimana Godiva membawa permainasi Bigetron Alva ke Kabuki. Membuat Kabuki harus mundur. Dibuat ke arah belakang. Endosat taknya bakal disumbangkan. Sorizo. Black circuit belum dikeluarkan. Moreno. Blank ke arah belakang. Nampaknya bukan pilihan. He. Bigetron Alva berada di ujung. Taring dari Sang Naga. Ini bencana. Aura tidak benar-benar mengasih nafas karena Bigetron. Dengan call difference. 8000 calls. Lave. Heavy speed dikeluarkan. Marge dan juga Kaye yang menjadi pilihan utama. Marge yang akan disumpangkan. Ex-second air clear. Dan bakat. Ini dia. Make suara diri tamah pun. Dan Aura Fire memulangkan Bigetron Alva dengan kemenangan. Tiga poin penuh. Tiga kosong diamankan oleh Aura Fire. Api yang membangun MPL Arena. What's happen Bigetron? Bigetron. Ini bukan Bigetron di game ketiga. Gua tahu. Gua nonton permainan Bigetron di hari pertama Sabtu hari. Dan ini bukan gameplay Bigetron. Jauh banget. Dan Aura. Terasa mendapatkan tiga poin penuh. Dan ini mungkin pertama kalinya tiga poin penuh ya. Yang kedua dong. Eh kedua. Eh kemarin. Kan yang Onyx. Eh sorry sorry sorry. Yang Rebellion lawan better. Oh iya Rebellion better. Tapi kali ini. Ripo mau dong di taunting. Wah ini mah.